Pemirsa Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Hari Hikmat mengapresiasi keberadaan saung kreasi disability yang digagas Yayasan Kumala. Saung disability tersebut merupakan wadah pemberdayaan usaha kecil menengah UKM penyandang disabilitas. Pemirsa Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Hari Hikmat mengapresiasi keberadaan saung kreasi disability yang berlokasi di Kampung Nyalindung, Desa Cile Nyiwetan, Kabupaten Bandung. Saung kreasi disability yang digagas oleh Yayasan Kumala merupakan wadah pemberdayaan usaha kecil menengah penyandang disabilitas yang dikelola kelompok Hasna Mandiri. Hari menilai saung kreasi disability merupakan satu contoh yang baik dalam upaya pemberdayaan kaum disabilitas dalam mengasah kemampuan dan meningkatkan kreatifitasnya. Lewat kegiatan yang dilakukan para disabilitas dapat memberikan kontribusi kemanfaatan kepada masyarakat luas. Dapatkan satu kesempatan yang menyebabkan kreatifitas dan bahkan memberikan kontribusi kemanfaatan kepada masyarakat luas melalui kegiatan dua bulan. Dan kemudian ada satu kampian yang pernah bisa dilihat di Balai Pesanya. Pada kesempatan tersebut pihak Ditjen Reh Sos telah menggulirkan program atensi atau asistensi rehabilitasi sosial yang memiliki platform melakukan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas, dan residensial.